Terima kasih Tuhan Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 4 Pagi ini yang khutbah adalah Pastor Joshua Saya mengurangi Ibrani pasal ketiga Karena kemarin bukan saya yang khutbah Pastor Jason Yang khutbah terima kasih Pastor Jason Tuhan Pasal pertama Tuhan melalui anaknya Berbicara kepada kita Dan sehari ini Tuhan juga tetap berbicara Kepada kita Yang pasal pertama Pertama kita jangan kehilangan Bagaimana Tuhan menjelamakan kita Betapa besarnya keserabatan Yang dari Tuhan Bukannya bagaimana Sudah kita mati Kita bisa naik ke dalam surga Bisa Tapi Iaitu roh yang mendapatkan Keseramatan Lebih besar lagi Dan kemarin Pasal ketiga Pasal ketiga Kita mesti mendengarkan Firman Tuhan Kepercayaan Dan pengharapan Percaya dan pengharap Sampai Akhir Pengharapan ini Bisa diibarkan apa Dan bisa juga Diatikan Betapa Mengharapkan Betapa besarnya Keseramatan Membawa kita Kedalam Pengharapannya Lebih besar Jadi Bukan hanya Kita sudah meninggalkan Dunia ini Tapi Sama Seperti sekarang Kita disini Tuhan mempunyai Kehendak yang sangat besar Pagi ini Kita melihat Ibrani Pasal keempat Dan Juga memang Kebetulan Hari Dalam keadaan Hongkong Wabah penyakit Lebih Bertambah Sepertinya Keliatannya Seperti Bertambah Parah Dan kita Jual kebaktian Bersama Berkumpul Juga kita Berhenti Jadi Jadi mulai hari ini Kita Kebaktian kita Kita Ubah Menjadi Kebaktian Online Dan Kebetulan Pagi ini Kita sampai Di Ibrani Pasal keempat Dan saya Meriah Tuhan Berbicara Kepada kita Riksa Memberit Tema Kita Hari ini Di dalam Wabah penyakit Seperti Kita bersama Di dalam Wabah penyakit Sekarang Dengan Kepercayaan Dengan Percayaan Kita Masuk Di dalam Masuk Di dalam Sat Bersama Tuhan Dunia Ada Covid Jadi Kita Memakai Dengan Kepercayaan Kita Dan Kepercayaan Kita Dan Pengharapan Kita Di dalam Tuhan Jadi Kepercayaan Dan Pengharapan Kita Kita Sampai Akhir Pengharapan Ini Itu Kita Masuk Kedalam Bersama Tuhan Kita Dengan Kepercayaan Masuk Di dalam Tuhan Jadi Dengan Kepercayaan Kita Mesti Melalui Kehidupan Kita Masuk Terhadap Apa Dengan Percayaan Dengan Semua Filman Yang Kita Dengar Hari ini Tuhan Melalui Anaknya Filman Yang Diberitakan Kepada Kita Seperti Yang Yesus Katakan Murid-murid Tuhan Mendengar Dan Memberitakan Dan Dengan Mujijat Diberitakan Itu Filman Ini Kita Dengan Kepercayaan Menerima Maka Kita Masuk Ketapa Besarnya Keselamatan Ini Kita Menghadapan Pengharapan Sekarang Ini Seperti Dalam Penyakit Ini COVID Kita Bagaimana Kita Mengharapan Kita Masuk Di dalam Besar Medangan Tuhan Yaitu Kebersamaannya Dan Juga Kebersamaan Dengan Tuhan Guys Hagi ini Berbicara Kepada Kita Saya Yang Saya Satu Satu Tiga Bagian Ayat Satu Sampai Ayat Satu Sampai Ayat Sebelas Dengan Kepercayaan Kepercayaan Sampai Akhir Kepercayaan Sampai Akhir Masuk Kedalam Kedalam Tuhan Sebab Itu Bairah Kita Waspada Supaya Jangan Ada Soalnya Kamu Kamu Itu Itu Kata Kamu Itu Sangat Penting Antara Kamu Yang Dianggap Ketinggalan Sekaripun Janji Akan Masuk Kedalam Perhentian Masih Beraku Itu Supaya Orang Jangan Ketinggalan Kamu Jangan Ketinggalan It Acorded Me Defearful Di atas Dikatakan Hati manusia Yang Keras Jangan Bukannya Kita Begini Karena Kepada Kita Dibitakan Juga Kabar Kesukaan Sama Seperti Kepada Mereka Tapi Firmah Pemberdaya Tidak Berguna Mereka Karena Bertumbuh Sama Dengan Iman Ayat Ketujuh Dan Ayat 16 Siapakah Mereka Membangki Kamara Mereka Mendengar Suaranya Bukankah Mereka Semua Kuadai Masih Di bawah Pimpinan Musa Pasal 3 Ayat 17 Dan Siapakah Yang Mereka 40 Tahun Lama Supaya Mereka Berdosa Di Padang Gurun Jadi Banyak Orang Yang Ada Orang Yang Tidak Masuk Di Pemberantian Tuhan Dan Tuhan Membimbing Mereka 40 Tahun Dan Mereka Tidak Percaya Maka Mayat Mereka Berkelimpangan Di Padang Gurun Ini Membicarakan Ibrani Pasal 3 Ayat 17 Saudara Saudara Semua Disini Saya merasa Memberitahukan Kitab Apa Disat Itu Berbicara Kepada Saudara Saudari Disat Itu Rasul Paulus Menurut Surat Kepada Mereka Memberi Surat Kepada Murid Murid Karena Murid Murid Mereka Di Dalam Kesulitan Di Berunggu Sama Dunia Ini Kedagingan Kedagingan Juga Suara Dan Hati Mereka Keras Dan Juga Tertekan Dan Juga Ditindas Dan Juga Mereka Jalan Kejalan Ini Maka Hati Mereka Bisa Keras Dan Menyuruh Mereka Jangan Berkeras Hati Jika Kamu Hati Kamu Keras Dan Tidak Mendengar Suara Tuhan Maka Kamu Akan Sama Seperti Mereka Di Dalam Padang Gurun Terhadap Kita Sekarang Ini Kita Juga Menghadapi Banyak Kesulitan Pemberantakan Dari Masyarakat Dan Juga Wabat Penyakit Dan Juga Perekonomian Yang Dari Bagian Sudut-sudut Yang Terus Sulitan Dan Juga Bencana Aram Dan Kemarin Paso Jason Sama Kita Berbagi Berita Berita Tentang Negara Negara Lain Negara Negara Lain Banyak Menghadapi Bencana Aram Seperti Filipin Juga Banjir Dan Malaysia Bencana Banjir Dan Selain Bencana Banjir Masih Banyak Bencana Yang Lain Dan Kemarin Kita Membuat Berita Hasada Juga Ada Pemberontakan Tentara 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 Nakyat Cerata Terjadi Pemberantuan Pembentrokan Dan Banyak Yang Meninggal Puluhan Ratusan Ibu Orang Dan Polisi Juga Banyak Yang Mati Karena Pemerintah Harga Minyaknya Naik Ditinggikan Maka Orang Bangkit Demonstrasi Maka Menjadi Berita Berita Internasional Dan Dunia Ini Dalam Kadang Kacau Bala Ada Orang Karena Perekonomian Karena Ada Juga Orang Karena Ingin Hidup Enak Tapi Mereka Semua Ini Dalam Dunia Ini Ada Orang Yang Mengejar Dunia Ini Jadi Kehirangan Kehirangan Kepercayaan Kepada Tuhan Dan Juga Kepada Firman Tapi Berbicara Kepada Kita Terutama Kepada Saudara-saudari Gereja 611 Yang Tadi Bosa Saya Membaca Ibrani Pasal 3 Ayat 17 Dan Siapakah Yang Dia Murkai 40 tahun Lamanya Bukankah Mereka Yang Berbuat Dosa Dan Yang Mayaknya Bergerimpangan Di Padang Gurun Ayat 18 Dan Siapakah Yang Berhenti Yang Telah Ia Sumpahi Bahwa Mereka Takkan Masuk Ketempat Perhentian Bukankah Mereka Yang Tidak Taat Bangsa Israel Di Padang Gurun Selama 40 Tahun Tuhan Membimbing Tapi Mereka Tidak Percaya Dan Akhirnya Bergerimpangan Di Padang Gurun Kita Melihat Gereja Kita Saudara-saudari Kita Semua Semalam Saya Menyadari Bahwa Kebaktian Kita Soada 40 Minggu 40 Minggu Tuhan Memberikan Kasih Karunia Kepada Kita Dan Kita Merasakan Hong Kong Penuh Dengan Damai Tantram Dunia Yang Di Dunia Luar Itu Kita Melihat Keadaan Naik Turun Angkanya Dan Terus Kita Juga Melihat Cabang Gereja Kita Yang Di Filipina Yang Di Malaysia Dan Juga Taiwan Banyak Yang Tidak Bisa Seperti Kita Disini Kebaktian Seramat Banyak Itu Dan Juga Makau Juga Sangat Tentram Damai Sebenarnya Tuhan Memberikan Kasih Karunianya Kita Mengalami Kasih Karunia Ini Seperti Bangsa Israel Di Dalam Padang Gurun Selama 40 Tahun Tuhan Memimbing Mereka Bangsa Israel Percayakah Banyak Yang Tidak Percaya Dan Akhirnya Mereka Banyak Mati Di Padang Gurun Dan Sekarang Kita Bagaimana Kita Mengalami Perlindungan Dari Tuhan Kita Mengalami Kasih Karunia Tuhan Yang Besar Jadi Semalam Pastor Jason Berbicara Perekonomian Hong Kong Yang Mengalami Perekonomian Yang Paling Rendah Jadi Di Hong Kong Kehidupannya Sangat Normal Sudah Sudah Semua Apakah Kalian Melihat Kasih Karunia Tuhan Di Sini Adakah Kamu Ada Kepercayaan Kepada Tuhan Dan Sekarang Kita Mengalami COVID Lagi Sepertinya 40 tahun Sudah Berlalu Dan Saya Bertanya Kepada Tuhan Satu Hal Tahun 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 Kemarin Di Saat Hari Pasca Kita Di Dalam Kebaktian Bersama Dan Tuhan Berkata Bisakah Kebaktian Kita Terus Kebaktian Sampai Wabah Penyakit Hirang Dan Tuhan Berkata Satu Bagian Yang Gitu Jadi 40 Hari Eh 40 Minggu Tuhan Berbicara Kepada Saya Saya Ibani Jadi Semalam Di Disini Seperti Dengan Saudara Saudara Semua Karena Kita Kebaktian Bersama Kita Berhenti Karena Pemerintah Belum Mengumumkan Dan Saya Sudah Memulai Berhenti Dan Saya Tahu Sepertinya Wabah Penyakit Akan Terus Meningkat Maka Saya Supaya Saya Ingin Merindungi Karyan Maka Kebaktian Bersama Saya Berhentikan Dan Saya Tahu Tahun ini Tuhan Berbicara Pada Kita Mengandalkan Dan Mengandalkan Kadang Tidak Baik Baru Kita Membicara Firman Ini Dan Berapa Hari Kemudian Langsung Terjadi Dan Saya Berterima Kasih Tuhan Merindungi Kita Sebenarnya Saya Tidak Ingin Membawa Beritakan Firman Mas Tuhan Tuhan Ingin Saya Berbicara Maka Saya Akhirnya Membawakan Firman Mas Berpasar 22 Tidak Saya Sangka Sudah Baru Berbitakan Firman Ini Berapa Hari Dan Akhirnya Hari Jumat Kita Tidak Boleh Kebaktian Bersama Karena Keadaan Sekarang Ini Jadi Sebenarnya Semua Kita Mengalami Pengalaman Kasih Karunia Tuhan Kita Mempercaya Kepercayaan Jadi Kita Ada Kepercayaan Kita Di Tuhan Ini Kita Tuhan Memberikan Kasih Karunia Kepada Kita Ayat 2 Karena Ibrahim Pasar 4 Ayat 2 Karena Kepada Kita Dibitakan Kabar Kesukaannya Sama Seperti Kepada Mereka Tetapi Firman Pemberitaan Itu Tidak Berguna Bagi Mereka Karena Dia Tidak Bertumbuh Sama-sama Dengan Iman Mereka Mendengarnya Jadi Di sini Mereka Tidak Percaya Kepada Firman Tuhan Yang Beritakan Dengan Firman Yang Mereka Dengar Mereka Tidak Dengan Kepercayaan Ayat Ketiga Sebab Kita Yang Beriman Akan Masuk Ketempat Perhentian Seperti Yang Dikatakan Sehingga Aku Bersumpah Dalam Murkaku Mereka Takkan Masuk Ketempat Perhentianku Sekalipun Pekerjaannya Sudah Selesai Sejak Dunia Dijadikan Sebab Tentang Hari Ketujuh Pernah Dikatakan Di dalam Satu Nasdan Allah Berhenti Pada Hari Ketujuh Dari Segara Pekerjaannya Ayat Kelima Dan Dalam Nas Itu Kita Baca Mereka Takkan Masuk Ketempat Perhentianku Jadi Sudah Just Bahwa Ada Sejumlah Orang Akan Masuk Kedalam Perhentianku Sedangkan Mereka Yang Kepadanya Lebih dahulu Memberitakan Khabar Kesukaan Itu Tidak Masuk Karena Ketidak Ketidak Taatan Mereka Jadi Tuhan Merangkukan Pekerjaan Tuhan Menciptakan Seluruhnya Sudah Selesai Dan Hari Ketujuh Menyelesaikan Semua Pekerjaannya Dan Dia Masuk Di Dalam Perhentian Jadi Semua Itu Masuk Kedalam Perhentian Jadi Dihatkan Apa Jadi Ada Orang Mas Mendengarkan Berita Keseramatan Tapi Mereka Tidak Percaya Dan Mereka Tidak Masuk Kedalam Perhentian Jadi Ada Sebagian Orang Masuk Perhentian Jadi Sekarang Mendengar Berita Ini Jangan Mengeraskan Hati Kalian Sebab Andai Kata Yosef Terang Membawa Mereka Masuk Ketempat Perhentian Pasti Tidak Berkata Kata Tentang Kemudian Hari Itu Jadi Bahasa Israel Masuk Di Dalam Semua Masuk Di Dalam Tanah Perjanjian Apakah Mereka Sudah Mendapatkan Perhentian Tidak Jadi Kalau Tidak Tuhan Tidak Akan Membitahukan Kembali Hari Ini Hari Ini Kita Mendengarkan Berita Firman Keseramatan Berita Keseramatan Ini Membawakan Kemuriaan Ya Di Dalam Di Dalam Pemberitaan Firman Ini Kita Masuk Di Dalam Perhentian Kita Mendapatkan Semua Ini Kita Mendapatkan Kehentian Ini Apakah Ada Satu Hari Kudus Tidak Kita Lihat Joshua Saat Itu Mereka Masuk Ke Dalam Tanah Perjanjian Mereka Sudah Merakuk Apakah Di Saat Itu Mereka Di Dalam Perhentian Tidak Masuk Di Dalam Tanah Perjanjian Masih Terus Mendengar Dan Terus Percaya Dan Terus Sama Tuhan Ada Hubungan Bukannya Karena Masuk Ke Dalam Tanah Perjanjian Sudah Selesai Di Saat Ini Kita Sudah Mendengarkan Pemberitaan Keseramatan Kita Bukannya Sudah Selesai Tapi Kita Mesti Tetap Percaya Dengan Kepercayaan Ini Ayat Sembilan Jadi Masih Tersedia Suatu Hari Perhentian Hari Ketujuh Bagi Umat Allah Yaitu Ada Satu Hari Perhentian Yaitu Hari Perhentian Bagi Umat Allah Saya Membaca Ibrani Sudah Banyak Tahun Saya Selalu Merenungkan Hari Perhentian Itu Hari Perhentian Bagaimana Dari 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 Umur 20 Tahun Saya Percaya Tuhan Yesus Dan Saya Membaca Firman Tuhan Dan Memberitakan Firman Tuhan Sampai Sekarang 65 Tahun Dan 40 Tahun Lebih Saya Juga Belum Memahami Ibrani Pasal 4 Dan Sering Dibaca Dan Bulat Balik Dan Juga Belum Memahami Perhentian Yaitu Perhentian Apa Artinya Sampai Tahun Kemarin Kita Memberitakan 10 Perintah Tuhan Yang Perintah Yang Keempat Dan Saya Baru Memahami Perhentian Perhentian Yaitu Perhentian Bersama Tuhan Yaitu Tuhan Menciptakan Seluruhnya Dan Berhenti Gitu Yaitu Diartikan Lepos Yaitu Bersuka Cita Lepos Dan Juga Refresh Dan Confess Dan Terhubung Dengan Tuhan Jadi Hari Perhentian Hari Perhenti Ini Jadi Bersama Dengan Tuhan Jadi Di dalam Kebersamaan Dengan Tuhan Jadi Dengan Kebersamaan Tuhan Terhubung Punya Tuhan Ada Punya Saya Ada Punya Saya Ada Punya Tuhan Dan Sama Tuhan Kemudian Kemudian Jadi Perjaman Perjaman Kudus Perjaman Sudah Mewakili Kita Dan Kita Sudah Diberikan Pada Yesus Jadi Perjaman Kudus Ini Ada Artinya Dengan Begini Kita Terhubung Dengan Tuhan Kita Di Dalam Tuhan Kita Ada Hubung Dengan Tuhan Jadi Dalam Tuhan Kita Bersuka Cita Kita Di Dalam Tuhan Jadi Kita Merayakan Bersama Dengan Tuhan Jadi Merayakan Tuhan Menciptakan Kita Kita Merayakan Tuhan Ada Tuhan Di Sini Dan Merayakan Seluruh Bangsa Bangsa Juga Ada Dengan Tuhan Kita Bersama Dengan Tuhan Kita Di Depannya Tuhan Res Dan Bersama Di Perbarui Dan Juga Sampai Di Hadapan Tuhan Yang Kita Mendapatkan Banyak Di Perbaruan Dan Mendapatkan Keseramatan Dan Banyak Orang Yang Ada Penyakitnya Dan Datang Dari Tuhan Menyembuhkan Dan Juga Mendapat Percobaan Orang Orang Yang Tangannya Sudah Rumput Mengurukan Tangannya Tuhan Menyembuhkan Tapi Yesus Merakukan Semua Ini Karena Pada Hari Perhentian Pada Hari Sabat Jadi Karena Hari Sabat Perhentian Ini Ada Mendapatkan Kesembuhan Dan Refresh Jadi Dalamnya Tuhan Kita Bersuka Cita Jadi Kita Mendatangkan Semua Kelelahan Kita Di Dalam Tuhan Kita Menerima Kehidupannya Tuhan Mendapatkan Kesembuhan Dan Diperbarui Dan Terhubung Dengan Tuhan Sudah Sudah Semua Inilah Hari Sabat Hari Perhentian Hari Perhentian Itu Hari Perhentian Di Hadapan Tuhan Dan Bersama Dengan Tuhan Jadi Hari Perhentian Ini Hari Perhentian Ini Bersama Tuhan Sebenarnya Terhenti 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 Sama Seperti Ada Berhenti Dari Pekerjaannya Karena Itu Baik Kita Busa Masuk Ke Perhentian Supaya Jangan Seorang Jatuh Karena Menggitu Contoh Ketidak Tata Itu Juga Tuhan Mempunyai Satu Hari Perhentian Pada Kita Sudah Mendengar Pemberitaan Firmat Ini Dan Masuk Di Dalam Kita Dan Kita Percaya Dan Masuk Dalam Pemberitaan Firmat Ini Dengan Percayaan Kita Mendengar Berita Keselamatan Ini Jangan Mengkeraskan Hati Kita Soda-soda Semua Sekarang Kita Menghadapi Wabah Penyakit Dan Ada Wabah Penyakit Perekonomian Juga Surit Banyak Keadaan Banyak Yang Berhenti Jadi Tidak Boleh Makan Di Restoran Dan Juga Banyak Kerab-kerab Tidak Boleh Pergi Banyak Orang Mesti Berhenti Bekerja Perekonomian Mengalami Pemerosotan Keamanan Manusia Juga Teranjam Kita Bagaimana Melakukan Ini Misal Ini Walaupun Diruah Dalam Keadaan Begini Dunia Begini Tapi Kita Dengan Kepercayaan Kita Masuk Kedalam Perhentian Dengan Tuhan Kita Percaya Kepada Tuhan Kita Sudah Dengar Berita Keselamatan Sudah Cukup Dan Kita Mesti Mengikuti Protokol Dari Pemerintah Kita Percaya Dengan Pemerintahan Firman Apakah Kita Pergi Keluar Tidak Usah Pakai Masker Dan Kita Juga Memakai Alkohol Tidak Cuci Tangan Apakah Kita Boleh Begini Apakah Sakit Perut Diare Panas Demam Kita Boleh Juga Pergi Pergi Mana Saya Percaya Pada Tuhan Karena Saya Sudah Masuk Kedalam Perhentian Saya Tidak Tak Tidak Boleh Begini Kita Mesti Tanggungjawab Kita Sebagai Manusia Kita Memang Mempunyai Kepercayaan Terhadap Perlindungan Tuhan Dan kita Masuk Dan Perhentian Tuhan Kita Percaya Dan Jangan Kita Mencoba Tuhan Kita Kita Mesti Merakukan Tanggungjawab Kita Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Perlu Kita Lakukan Pemerintah Belum Mengumumkan Perhentian Untuk Kebaktian Tapi Saya Sudah Lebih Dahulu Mengambil Ke perusahaan Untuk Berhenti Jadi Kita Merakukan Apa Yang Harus Kita Rakukan Dan Yang Lainnya Kita Serahkan Pada Tuhan Saya Percaya Tuhan Akan Merindungi Jangan Kita Berkata Saya Percaya Pada Perlindungan Tuhan Jadi Apapapun Kita Tidak Merakukan Apa Yang Pantas Kita Rakukan Kita Rakukan Dan Kita Pun Tidak Takut Yang Saya Takut Saya Kehilangan Perhentian Terhadap Wabah Penyakit Kita Tidak Usah Takut Dan Kita Merakukan Apa Yang Mesti Kita Rakukan Dan Kita Percaya Perlindungan Tuhan Tuhan Melalui Empat Puluh Minggu Sudah Merindungi Kita Dan Saya Percaya Tuhan Akan Terus Merindungi Kenapa Kita Berbicara Dengan Begini Ayat 12 Sampai Ayat 13 Kita Melihat Sebab Firman Allah Hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuk Umat Ia Menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan No Sendih Sendih Dan Sumsum Ia Sanggup Membit Bedakan Pertimbangan Dan Pikiran Hati Kita Dan Tidak Ada Suatu Maruk Pun Yang Tersebunyi Di Hadap Dia Sebab Segala Sesuatu Teranjang Terbuka Di Depan Mata Dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberitakan Pertanggung Jawab Pertanggungan Jawab Dan Ini Dahulu Kita Selalu Mempunyai Pemikiran Begini Jadi Firman Tuhan Seperti Dua Pedang Yang Bermata Dua Yang Pajam Jadi Memahami Semua Pemikiran Kita Jadi Dosa Kita Yang Dalam Kita Apa Pemikiran Kamu Apa Rencana Di Dalam Hatimu Tuhan Juga Tahu Jadi Setiap Masuk Makhluk Yang Di Dalam Tuhan Di Dapan Tuhan Jadi Tidak Ada Punya Tersembunyi Jadi Tuhan Bisa Langsung Beriat Kamu Meneranjangi Kamu Jadi Tidak Satupun Yang Tersembunyi Di Hadapan Tuhan Jadi Saya Ada Satu Perkata Ini Keluar Kenapa Ada Perkata Seperti Ini Jadi Memitaukan Kepada Tuhan Memahami Kita Jadi Di Hadapan Tuhan Tidak Satupun Yang Kita Sembunyikan Jadi Tuhan Seperti Pedang Mata Dua Yang Tajam Jadi Apa Yang Kamu Kerjakan Kamu Mesti Hati Hati Tuhan Sangat Memahami Kamu Seperti Kenapa Bisa Bicara Dengan Begini Jadi Kita Mesti Mendengarkan Apa Yang Filman Yang Apa Yang Kita Dengar Pasar Ibrahim Pasar 4 Ayat 2 Karena Kepada Kita Diberitakan Juga Kabar Kesukaan Sama Seperti Kepada Mereka Ayat 14 Juga Itu Karena Kita Sekalian Mempunyai Iman Dan Diberitakan Ini Itu Sama Pemberitaan Tuhan Ayat Sama Ayat 12 Juga Sama Itu Logos Jadi Kita Dengar Kepercaya Mendengar Berita Dan Berita Itu Adalah Firman Tuhan Yaitu Penginjilan Berita Dari Tuhan Itu Firman Dari Tuhan Itu Ada Manfaatnya Ada Kekuatannya Dan Sangat Cepat Dan Memahami Kita Dan Masuk Di Dalam Kita Jadi Pemikiran Kita Di Dalam Pemikiran Di Dalam Kita Dan Apa Yang Kita Pikirkan Jadi Firman Ini Bisa Masuk Di Dalam Kita Dan Menjama Kita Tidak Tidak Ada Satu Marupun Yang Tersebunyi Di Hadapannya Sebab Segara Sesuatu Teranjang Dan Terbuka Di Depan Mata Dia Dan Pagi Saya Itu Merundungkan Ayat 13 Sampai Ramah Dan Saya Sekarang Berbicara Pada Karian Dan Terjemahnya Asri Ibrani Pasampak Ayat 13 Dan Tidak Ada Suatu Marupun Yang Tersebunyi Di Hadapannya Sebab Segala Sesuatu Teranjang Dan Terbuka Di Dan Yang Terakhir Be Be How I Was Lost Ghost Jadi Saya Terjemah Semua Yang Ada Hubungannya Tadi Saya Bosa Membaca Jadi Segala Makhluk Di Depan Matanya Semua Pun Teranjang With us Di Dalam Mata Tuhan Semua Teranjang Dia Itu Siapa With Home Our Our Logos Kita Terjemah Jadi Siapa Punya Ada Hubungannya Jadi Semua Makhluk Di depan Di hadapannya Semua Terbuka Dan Di depan Matanya Dia Itu Siapa Dia Itu Diatikan Kita Ada Logos With Hope Our Logos Jadi Kita Terjemah Ada Hubungan Dengan Kita Jadi Atau Itu Akan Kita Kita Mesti Ada Tanggung Jawaban Kita Kepadanya Dan Semua Itu Datang Dari Dia Firman Datang Dari Dia Jadi Kita Ada Mahluk Ciptanya Kita Datang Dari Dia Jadi Pasal Pertama Sudah Bidakan Semua Mahluk Datang Diciptakan Dari Dia Jadi Dia Memahami Kita Kita Karena Kita Ada Cipta Jadi Semua Yang Ada Di Dalam Kita Semua Datang Dari Dia Jadi Kadang Kadang Kita Mesti Memberit Satu Petang Jawabannya Bisa Diartikan Satu Arti Lagi Kita Berkatakan Reform Logos Itu Di Sini Kita Dikasih Tanda Kurung Yang Reform Logos Ini Ada Firmannya Kita Firmannya Kepada Kita 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 Ada Firmannya Tuhan Dia Sangat Memahami Kita Dan Kita Terhubung Dengan Dia Hari Perhentian Hari Perhentian Tuhan Kita Di Perhentian Tuhan Kita Terhubung Dengan Tuhan Tuhan Sangat Memahami Kita Jadi Kita Disana Mengalami Perekonomian Dan Wabat Penyakit Ini Dan Kesulitan Tuhan Tahu Karena Kita Tuhan Ciptakan Di Dalam Keadaan Seperti Ini Dan Kita Terus Percaya Dan Tuhan Sangat Memahami Kita Jadi Tuhan Dengan Hari Perhentian Ini Tuhan Berikan Kepada Kita Kita Bisa Masuk Jangan Kita Dengan Begini Pergi Dan Kita Percaya Dengan Percaya Kita Jadi Dengan Karena Ini Mungkin Begini Tetapi Ada Satu Hari Kita Boleh Begini Karena Tuhan Memahami Kita Tapi Karena Kita Ada Firmannya Kita Terhubung Dengannya Dia Memahami Kita Saya Bagaimana Dalam Kegerapan Ini Dan Keserita Ini Dan Saya Terus Percaya Kepada Percaya Saya Nanti Akan Cepat Saya Akan Bersama Dengan Yang Walaupun Sana Kadang Ini Begini Kadang Begini Saya Akan Terus Di Dalam Perhentian Tidak Mengeluh Dan Berkata Tuhan Engkau Tuhan Tuhan Engkau Menopang Saya Saya Mau Memujimu Walaupun Saya Dalam Keadaan Begini Saya Mau Memuji Anak Anak Aku Mau Memuji Karena Tuhan Engkau Memahami Saya Jadi Dalam Keadaan Seperti Ini Kita Memuji Tuhan Orang Luar Merihat Ada Akhiu Walaupun Dalam Keadaan Sang Sulit Kenapa Mesti Memuji Walaupun Dalam Kesulitan Kita Terhubung Dengan Tuhan Masuk Dalam Perhentian Tuhan Dan Maka Ada Tema Yang ketiga Ayat 14 Sampai 16 Tema yang ketiga Saya Saya Belum Membicarakan Tema Yang Kedua Firman Firman Tuhan Tahu Kebutuhannya Kita Dan Supaya Kita Masuk Di Dalam Hari Perhentian Tuhan Dari Lebih Simpel Tuhan Masuk Di Berita Kepada Kita Masuk Di Perhentian Tuhan Yang terakhir Yaitu Tema Ketiga Ayat 14 Sampai 16 Anaknya Tuhan Membimbing Kita Masuk Di Hari Perhentian Tuhan Ayat 14 Karena Kita Sekarang Mempunyai Imam Besar Agung Yang Telah Merintasi Semua Rangit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Iman Kita Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Keremahan Kita Sebariknya Sama Dengan Kita Ia Tidak Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Sebab Itu Mari Kita Dengan Penuh Berani Menghampi Kasih Karunianya Supaya Kita Menimak Rahmat Dan Menemukan Kasih Karunianya Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Jadi Menerima Sama Memakai Ayat 16 Sebab Itu Mari Kita Dengan Penuh Keberanian Menghapi Tata Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Ramad Dan Menurutkan Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Jadi Kita Sering Mengambil Keluar Menjadi Filmannya Kita Maka Kita Disini Kadang Kita Menghampiri Ke Tata Kasih Karunianya Supaya Kita Menerima Ramad Yang Menurutkan Kasih Karunia Jadi Disini Rasul Paulus Berbicara Apa Artinya Jadi Disat Kita Begini Kita Di Dalam Kesulitan Di dalam Kegerapan Kita Mendapatkan Pertolongan Karena Yesus Sudah Anak Tuhan Sudah Naik Ke Tempat Yang Tinggi Menjadi Imam Besar Dan Disini Kita Merihat Langit Yang Kita Mengharapkan Pada Tuhan Dia Sudah Menjadi Imam Besar Bagi Kita Dia Tahu Semua Keremahan Kita Dia Tahu Kesulitan Kita Di saat Ini Sudah Sudah Semua Paulus Tidak Membitakan Sendang Bagaimana Tentang Hukum Taurat Bukan Membicara Supaya Kita Jangan Jatuh Dan Jika Kamu Jatuh Maka Kamu Akan Diusir Keluar Dari Gereja Bukan Begini Jadi Dalam Kadang Ada Pemasaran Ini Kita Mempunyai Kelemahan Kita Berjalan Keluar Kelemahan Kita Sementara Tuhan Tahu Imam 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 Besar Agung Memahami Kelemahan Kamu Tapi Tidak Duduk Di Tata Di Dhamu Kebenaran Untuk Menghakimi Kamu Mengusir Kamu Di saat Kamu Dalam Kelemahan Kamu Keluar Kabur Dan Kamu Berbicara Kamu Tidak Baik Dan Kamu Berbalik Tapi Tuh Yesus Tetap Memanggil Kamu Untuk Kembali Dan Berbalik Tahu Keremahan Kita Dan Juga Peduli Kepada Kita Memberi Kita Kasih Karunia Membantu Kita Kita Mengandalkannya Yesus Membawa Kita Kepada Filman Ini Membawa Kita Pada Kasih Karunia Dan Sini Artinya Itu Langsung Di saat Itu Walaupun Sekarang Kita Ini Dalam Penyakit Dalam Keadaan Kesulitan Dalam Keadaan Begini Tapi Kita Tetap Menghadarkan Yesus Kita Masuk Dan Pemberitaan Filman Tuhan Di dalam Yesus Dan Kita Terhubung Dengan Tuhan Itu Menghampiri Tata Kasih Karunia Tempat Memuji Bersama Tempat Bersama Dengan Tuhan Kita Bisa Mengandalkan Yesus Tidak Takut Datang Ketempat Ini Masuk Dalam Hari Perhentian Tuhan Terhubung Dengan Tuhan Amen Sekarang Sekarang Ini Kita Menghadapi Semua Di Dalam Mudah Memohon Tuhan Membantu Kita Kita Menghabis Hati Kita Kita Mengharapkan Pada Yesus Dia Membantu Kita Dia Membimbing Kita Bersama Dengan Tuhan Di Dalam Hari Sabat Tuhan Bekati Kita Haleluya Kita Kita Bagik Berdiri Di Tempat Kita Duduk Kita Kasihnya Tuhan Kita Datang Di Hadapan Tuhan Karena Tuhan Engkara Pertolongan Kami Setiap Saat Tuhan Mengasih Kami Bantu Kami Supaya Kami Membawa Hati Yang Suka Cita Datang Di Hadap Tuhan Yang Mengasih Kita Tuhan selamat menikmati selamat menikmati Tuhan kami memujimu karena Tuhan yang mengasihi kami kami datang di hadapan Tuhan semua bantu kami Tuhan bantu kami haleluya kita memuji Tuhan kita 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 kita